selamat menikmati 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 pelajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan bersatu selamat menikmati 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 Proses terjadinya hujan Ini ya Ibu Lingkari ini proses menguapnya Menguapnya air laut Karena sinapadari menguap ke atas Seperti ini, ini namanya proses menguap Itu perubahan wujud dari cair menjadi gas Contohnya Berikutnya yaitu Contoh mengkristal Mengkristal itu Ini contohnya dulu Contoh mengkristal dan menguap Kalau menguap tadi sudah Ibu beri contoh Ini ada yang lebih Ini masuk contoh Pada satu kegiatan ada dua proses perubahan wujud tenda Yaitu mengkristal dan menguap Yaitu pada saat petani garam Membuat garam Itu ada dua proses yang terjadi Perubahan wujud bendanya Yaitu mengkristal dan menguap Lihat ini lah Di pinggir pantai Pak Tani menyiapkan petak-petak tambak dulu Berikutnya Tambak diisi dengan air laut Karena air laut ini sudah mengandung garam Air laut akan menguap Dan tersisa kristal-kristal garam Nah disini Nata tadi proses mengkristal Proses menguap terjadi pada saat petani mengisi air laut Ini proses menguapnya ya anak-anak Yaitu air lautnya menguap Dan akhirnya proses mengkristalnya Pada pembuatan garam air laut yang tadi Ditaruh di petak-petak tambak Dan diisi air laut dan sudah menguap Akhirnya membentuk kristal-kristal Atau menjadi kristal-kristal garam Setelah sekitar 1-10 hari Atau setelah kemarau berakhir Garam segera dipanen Yang ini bentuknya sudah mengkristal Garam-garam setelah dipanen Lalu dijual ke pabrik Untuk ditambah yudil Dan dikirim ke daerah lain Dijual di warung-warung Dan dipakai ibu untuk memasak Jadi pada proses Pembuatan garam ini Terjadi dua perubahan wujud benda Yaitu menguap dan mengkristal Menguapnya yaitu terjadinya Pada saat di petak-petak itu Diberi air laut Akan terlih menguap Dan setelah itu Prosesnya yang mengkristalnya Garam itu bentuknya berupa kristal Dari mana garam itu? Dari air laut Berikutnya Ini proses penguapan yang terjadi Terjadi penguapan hujan Ini adalah ya Pertama air dari laut Menguap ke atas Ya Membentuk awan Ya Awan ini bergerak Karena kena angin Bergerak Ya bergerak Akhirnya angin itu Akhirnya turun hujan Dan air hujan ini Mengalir lagi ke laut Inilah proses penguapan yang terjadi Pada saat hujan Jadi hujan itu bagaimana itu prosesnya Seperti ini sayang Dari air laut Menguap ke atas Membentuk awan Karena kena air Awannya itu bergerak Bergerak Ke daratan Turunlah hujan Dan dari air hujan turun Mengalir lagi ke laut Ya Itulah proses penguapan Yang terjadi Biar pada Terjadinya hujan Berikutnya Anak-anak Ya itu Mengembun Mengembun itu proses Perubahan wujud Dari gas Menjadi cair Nah Contohnya ini Mengembun Ini yang kalau kamu Pagi hari Lihat di Daun-daun Akan ada Seperti ini Air ini Ini yang namanya Embun Ya Ada juga contoh Kamu berjermin Nah Coba kamu Hembuskan nafas Maka di kaca Tadi akan Seperti ini Nah Itu namanya Mengembun Ya ini contoh Ketika mengembuskan nafas Ke kaca Kemudian kaca Menjadi basah Ya Inilah contoh Proses Mengembun Ya Contoh ya Contoh mengembun Berikutnya Anak-anak Menyubung Menyubung Yaitu Perubahan Wujud Dari padat Kegas Nah Ini Contohnya Proses Menyubung Yaitu Padat Kapur Barus Coba Kalau Kamu Yang punya Kapur Barus Di rumah Kamu Letakkan Begitu Saja Dari Kapur Barus Yang Berbentuk Padat Seperti ini Nanti Lama-kelamaan Akan Hilang Akan Habis Dan Tidak Ada Bekasnya Itu Yang namanya Proses Menyubung Dari Kapur Barus Tadi Yang berupa Padat Lama-lama Akan Habis Dan Tidak Ada Lagi Itu Yang Dinamakan Proses Menyubung Yaitu Perubahan Wujud Dari Padat Ke Gas Tuan Anak Sekarang Kita Pada Pemanasan Global Pemanasan Global Adalah Kondisi Peningkatan Seluruh Rata-rata Permukaan Bumi Akibat Konsentrasi Gas Rumah Kaca Atau Karbon Dioksida Yang Berlebihan Pemanasan Global Itu Artinya Kondisi Peningkatan Seluruh Rata-rata Permukaan Bumi Akibat Konsentrasi Gas Rumah Kaca Karbon Dioksida Yang Berlebihan Penyebabnya Apa Pemanasan Global Ini Asap Kendaraan Bermotor Kita Tahu Sekarang Di jalan-jalan Banyak Sekali Kendaraan Bermotor Kan Meneluarkan Asap Ini Penyebabnya Asap Pabrik Penebangan Hutan Secara Liar Ini Yang Menyebabkan Pemanasan Global Cara Menatasinya Bagaimana Pemanasan Global Pertama Berjalan Kaki Atau Naik Sepeda Apabila Pergi Ke Suatu Tempat Yang Tidak Terlalu Jauh Terus Terbang Pilih Kalau Mau Menebang Pohon Cari Pohon Yang Benar-benar Lebih Siap Untuk Ditebang Atau Maksudnya Yang Sudah Tua Pohonnya Jalan Pohon Yang Masih Muda Ditebangkan Mas Sayang Jadi Pilih Yang Pohon Yang Sudah Tua Menanam Pohon Pohon Atau Tanam Di Tanaman Di Sekitar Rumah Kita Mengadakan Revisasi Atau Menanam Kembali Utan Utannya Dulu Juga Bisa Menanam Bunga-bunga Di Rumah Menanam Pohon Di Halaman Rumah Ini Cara Mengatasi Pemanasan Global Berikutnya Anak-anak Kita Menuju Matematika Kalau Tadi Sudah Pelajaran Bahasa Indonesia Kita Sekarang Menuju Ke Matematika Di Matematika Kali Ini Kita Akan Belajar Tentang Satuan Waktu Ya Cara Membaca Jam Yang Benar Ya Pak Ini Ketika Jarum Panjang Menuju Angka 12 Dan Jarum Pendek Menuju Angka 3 Dibaca Bukum 3 Ya Berikutnya Jarum Panjang Menuju Angka 12 Jarum Pendek Menuju Angka 10 Kita Baca Bukum 10 Jadi Jarum Pendek Menuju Angka Berapa 10 Berarti Bukum 10 Jari Jarum Panjang Menuju Angka 12 Ini Ada Beberapa Contoh Ketika Jarum Panjang Tidak Menuju Angka 12 Bagaimana Cara Membacanya Ini Bu Guru Punya Pertama Jarum Pendek Menuju Angka 5 Jarum Panjang Menuju Angka 12 Dari Angka 12 Angka 1 Itu 5 Menit Nah Itunya Dari Angka 1 Kedua 5 Menit Karena Tadi 12 Ke 1 5 Menit 1 Kedua 5 Karena Sudah 5 Ditambah 5 Jadi 10 Angka 15 Menit Angka 4 20 Menit Seperti Itu Terus Tambah 5 Menit Tambah 5 Menit Tambah 5 Menit Sekarang Bagaimana Kalau menu Seperti Ini Contohnya Jarum Pendek Menuju Angka 12 Menuju Angka 12 Jarum Panjang Menuju Angka 3 Jadi Bagaimana Membacanya Sekarang Itu Sama Dengan Jam 12 Lebih 15 Menit 15 Kan Tadi 12 Ke 15 Kedua 10 Ketiga 15 Jadi Kita Baca 12 Lebih 15 Menit Menunjukkan Angka Pada Jarum Pendeknya Angka 12 Menunjukkan Jarum Panjang Seperti Itu Berikutnya Contoh Lagi Jarum Pendek Menuju Ke Angka Menuju Ke Angka 9 Jarum Panjang Menuju Ke Angka 1 Itu Menunjukkan Pukul 9 Lebih 5 Menit 9 Lebih 5 Menit Contoh Lain Jarum Pendek Menuju Angka 4 Jarum Panjang Menuju Angka 5 Dibaca Pukul 4 Lebih 15 Menit Ya Itu 5 5 5 Sampai 3 Berarti 15 Sekarang Lagi Jarum Pendek Menuju Angka 7 Jarum Panjang Menuju Angka 9 Berarti Dibaca Pukul 7 Lebih 45 Menit Dari 5 10 15 20 25 30 35 40 45 45 Itu Ya Nanti Di rumah Berlatih Terus Berlatih Nanti Insya Allah Akan Bisa Berikutnya Sayang Disini Datatan Yang Harus Kamu Hafal 1 Jam Itu 60 Menit 1 Menit 60 Detik Ini Harus Kalian Hafal 1 Jam 60 Menit 1 Menit 60 Detik Sekarang Kita Masuk Contoh 7 Jam Itu 7 Jam Ditambah 30 Menit Berapa Menit Langkah Yang Pertama Jamnya Itu Harus Kita Ganti Dulu Ke Menit Soalnya Diminta Ke Menit Jadi Garus Kita Ganti 7 Dari 7 Dikali 60 60 60 Dari 60 Dari Sini 1 Jam Sama Dengan 60 Menit Ditalis Seperti Itu 7 Dikali 60 Sama Dengan 420 Berikutnya Ditambah Dengan 30 Menit Tadi Ya Ditambah Dengan 30 Menit Akhirnya Menghasilkan Angka 420 Menit Ditambah 30 Menit Sama Dengan 450 Menit Jadi 7 Jam Ditambah 30 Menit Sama Dengan 450 Menit Ya 7 Jamnya Diganti Menit Dulu Karena Yang Diminta Adalah Menit Yuk Berikutnya Yuk Berikutnya Nah Contoh Berikutnya Yaitu 120 Menit Ditambah 5 Jam Berapa Jam Karena Tadi Diminta Berapa Menit Otomatis Kita Kali Karena Ini Diminta Yang Jam Otomatis Yang Menit Kita Ganti Jam Nah Kalau Menit Diganti Jam Itu Dibagi Kalau Jam Menuju Menit Itu Dikali Kalau Menit Menuju Jam Itu Dibagi Dibagi Berapa Bu Sama Sama Dibagi 60 Yuk Ini Contohnya 120 Menit Dibagi 60 Sama Dengan 2 Jam Terus 5 Jam Menit Menit Soalnya 5 Jam So Itu Kita Tambahkan 2 Jam Ditambah 5 Jam Sama Dengan 7 Jam Jadi 120 Menit Ditambah 5 Jam Berapa Jam 7 Jam Jadi Benar-benar Dibaca Soalnya Diminta Kemenit Atau Diminta Kejam Kalau Diminta Kemenit Itu Otomatis Dikalikan Kalau Diminta Kejam Dibagi Itu Dikati Nah Yuk Berikutnya Sayang Berikutnya Adalah Kita Akan Belajar Masih Contoh Tiga Ya Ibu Kasih Contoh Lagi Ini Ada Soal 3 Jam Ditambah 4 Jam Berapa Menit Minta Menit Otomatis Yang 3 Jam Lagi Dibaca Menjadi Menit 3 Dikali 60 Sama Dengan 180 Menit Yang 4 Jam Kita Rubah Menjadi Menit 4 Jam Dikali 60 Sama Dengan 240 Menit Kita Tambahkan 180 Menit Ditambah 240 Menit Menjadi 440 Menit Jadi 3 Jam Ditambah 4 Jam Sama Dengan 440 Menit Ya Next Kita lanjut Sekarang Sekarang Kita Menghitung Namanya Waktu Misalkan Ayah Pergi ke kantor Pukul 0 6 Titik 30 Dan Tiba Di kantor Pukul 8 15 Maka Waktu Yang Dibutuhkan Ayah Adalah Kita Menghitung Namanya Waktu Ini Caranya Sayang Pagi 6 30 Ketujuh Itu Berapa Menit 30 Menit Ya Terus 7 Pukul 7 Menuju Ke 8 Itu Berapa Jam 1 Jam Yang Dibutuhkan Berarti Tiba Di kantor Pukul 8 15 Menit Masih Ada 15 Menit 8 Ke 15 8 15 Berarti 15 Menit Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Ayah Dari Ini 30 Menit Kita Tulis Sini Ditambah 1 Jam 1 Jam Ditambah 15 Menit Ya Berapa Berapa Menit Maaf ya Sayang Ini Titik Tadi Beguruk Liru 1 Jam Ini Kita Ganti Menit 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 Jadi Menit Jadi 30 Menit Ditambah 60 Menit Ditambah 15 Menit Itu Sama Dengan Berapa 30 Tambah 60 90 Ditambah 15 Berarti Berapa 105 105 Itu Sama Dengan 1 Jam 45 Menit Ini Mudah Saja Ini Tidak Usah Dihitung Ke Menit Langsung Aja 1 Jam Ini Kan Sudah Ada 1 Jam Kita Tulis Sini Menit Kita Tulis 30 Ditambah 15 45 Menit Jadi Lamanya Ayah Pergi Ke Kantor Yaitu 1 Jam 45 Menit Ya Itu Mengitung Lamanya Waktu Berikutnya Nak Kalau Kakak Mengerjakan Tugas Pukul 07.45 Sampai 9 10 10 Menit Berapa Lama Waktu Yang Dipakai Kakak Untuk Mengerjakan Tugas Sama Menit Tadi 07.45 Sampai Jam 8 Itu 15 Menit Lamanya 8 Ke 9 Pukul 8 Ke 9 Itu Lamanya 1 Jam Berikutnya Dari Pukul 9 Ke 9 Maaf Dari Pukul 9 Ke Pukul 9 Lebih 10 Itu Selama 10 Menit Jadi Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Kakak Untuk Mengerjakan Adalah 15 Menit Ditambah 1 Jam Ditambah 10 Menit Seperti Tadi 1 Jam Lebih 25 Menit Dari 25 Menit 15 Ditambah 10 Jadi 1 Jam Lebih 25 Menit Itu Contoh Menghitung Lamanya Waktu Atau Lamanya Kegiatan Nanti Bersering Kalian Berlatih Di Rumah Apalagi Untuk Belajaran Matematika Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang Teknik Melipat Di Sini Melipat Teknik Melipat Adalah Membuat Gayar Seni Ataupun Kerajinan Bangan Yang Diproses Sedemian Lupa Hingga Menyerupai Bentuk Yang Diinginkan Tanpa Menggunakan Alap Berkat Kita Belajar Seperti Nah Ini Caranya Dilakukan Dengan Melipat Bahan Umumnya Kertas Menjadi Bentuk Yang Diinginkan Jadi Teknik Melipat Ini Membuat Karya Seni Ataupun Kerajinan Tangan Yang Diproses Sedemikian Rupa Hingga Menyerupai Bentuk Bentuk Yang Kita Injinkan Tanpa Menggunakan Alat Berkat Atau Menggunakan Leng Nah Biasanya Banyak Digunakan Bisa Kertas Kain Ya Ataupun Baju Atau Kain Ya Sini Hasilnya Pun Juga Sederhana Seperti Kita Membuat Kapal Pesawat Bunga Dan Lainnya Kamu Sudah Pernah Membuat Kapal Dari Bahan Kertas Ataupun Pesawat Sekarang Kita Akan Belajar Melipat Kaos Ataupun Kemencan Juga Bisa Ini Caranya Ini Caranya Pertama Seperti Ini Kedua Nanti Kamu Bisa Praktikan Kamu Ambil Kaos Kalian Lalu Praktikan Seperti Gambar Ini Sayang Ini Caranya Pertama Ini Setelah Itu Dilipat Yang Bagian Bawah Ini Caranya Yang Sebelah Kiri Dulu Bukan Di Sebelah Kanan Lengah Dilipat Lagi Bawah Yang Tadi Dilipat Lagi Nah Akhirnya Sebetulnya Rapis Seperti Ini Ya Itu Contoh Melipat Itu Contoh Yang Pertama Ada Lagi Contoh Melipat Baju Ini Caranya Lagi Seperti Ini Ya Ini Dengan Cara Diputan Sayang Satu Seperti Ini Dua Dilipat Seperti Ini Di Tiga Dan Diputar Akan Rapi Seperti Ini 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 Sama Caranya Ini Sama Cara Melipat Baju Ataupun Kaos Cuma Caranya Saja Yang Berbeda Nanti Kamu Bisa Pilih Yang Cara Kedua Bebas Ya Anak Itu Tentang SPDP Cara Melipat Baju Itu Kita Belajar Tentang Teknik Melipat Ya Itu Anak Anak Materi Kali Ini Dari Ibu Tentang Tema 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 Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Dan Anak Anak Terus Belajar Tetap Semangat Untuk Belajarnya Mungkin Itu Dari Ibu Sebelum Kita Akhiri Mari Anak Kita Berdoa Dulu Bismillah Irrohman Irrohim Wal As Inna Insan Nala Ful Fusir Ilal Ladina Amanu Wa Amilus Sol Lihat Tiwata Was Hati Wata Was Sob Saber Bismillah Hitawakaltu Alawah Lahawla Walaku Wata Illah Billah Alih Al-Azim Walhamdulillah Hirok Alamin Ibu Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh